Ini pasti ujungnya luar biasa, pantainya luar biasa. Dan ternyata benar begitu sampai dari risa turun, dari transportasi itu sudah menginjak tanah, itu sudah luar biasa ya. Indonesia is amazing. Dan ini Yogyakarta, saya berada di ujung selatannya Yogyakarta, dan yang diinjak itu adalah batu yang sudah mengkristal. Ini ketemu rumput, dari tadi sih perjalanan ke sini sudah dilihatin sih, ini tuh gak tahu jenis apa, sejujurnya, risa juga belum ngerti. Tapi dia gendut, ini gendut bisa kelihatan ya, terus ini pasti airnya banyak tuh, jenis sukulen. Rasanya asin, umami, gurih, asin, asinnya dominan banget. Nanti kita, oh saya pakai, nanti kan kita akan cari lobster, kalau ketemu ini saya pakai buat masak. Jadi ini kita ambil dulu, semoga hari ini dapat lobster. Gondola ya, ini ya agak bikin tarik nafas sih. Karena kan begitu pas dari gondola kan diem dulu kan, keren banget ya. Gimana nyeberang ke situ, ini dulu caranya orang bikin gondola ini gimana ya, berenang dulu, apa narik talinya dulu, apa gimana itu kan. Kepikiran. Lagi merenung tang itu, tiba-tiba si ombak itu, berrrr, gitu. Terbaik. Dan, oke kita mulai, mulai nih mbak, mbak Rissa siap nih masuk nih, main naik gondola. Oke siap. Siap sih di mulut aja sih, sebenarnya dalam hati tuh. Ya, ya gitu, agak susah. Dek-dekan, excited, seneng, pengen tahu, campur-campur sih rasanya, terus ya happy, happy, happy. Oh, ngeliat, ngeliat, ada dua, ada dua bapak-bapak ya, aku masih meraba ini apa nelayan, apa bukan gitu. Tapi pengen tahu sih apa yang mereka lakukan, karena mereka megang ring besar gitu dari besi, lalu ada rakitan jalannya. Jadi, saya nyamperin, ya pengen tahu sih sebenarnya ngapain. Oke, terus saya tanya nih, pak ngapain gitu, dan oh ternyata buat tangkap lobsar itu pengen tahu banget dari, oh ternyata tangkap lobsar harus begini ya, itu ilmu-ilmu banget sih, ilmu pengetahuan banget. Jadi ya, saya cari tahu itu caranya gimana. Kesan angap lobsar itu kan masih belum tahu kan, itu apakah jala yang si bapak-bapan lain itu sudah lempar kemarin. Kebetulan kemarin untung beliau sudah lempar, jadi kita bisa lihat nih, dapat nggak. Pas tarik jadi kan juga deg-degan ya, belum tahu. Lihat, Pak. Uuuuh, udah angkut, Pak. Lobster apa? Lobster batu. Kita lihat itu, happy banget, karena kan benar-benar nggak bisa juga berharap banyak. Ternyata dapat dua, dapet dua, ternyata ada tangkapan berikutnya, dapet lagi satu. Jadi kemarin sedang banget dapet tiga lobsar. Kalau misalnya lobsarnya mati sama hidup, harganya beda nggak sih, Pak? Beda. Beda? Beda. Oh, bedanya jauh, Pak? Jauh, kan kalau masih hidup 450. Iya, per kilo ya? Iya, kalau mati udah sekitar 150. Jauh ya? Berarti kita mesti jaga ini tetap hidup, Pak? Iya. Masukin ya, Pak. Sudah. Ini saya bawa ya, Pak. Ini, Pak, gumpirnya, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak, gumpirnya, Pak.